Kita bahas apa Ghi? Akhirat Iya Akhirat itu apa? Akhir Akhirat itu ya akhir Akhir dari apa ya? Dari usahamu Prosesmu Proses yang kamu jalani Jadi Disitu kan ada surga dan neraka gitu ya Surga itu artinya Apa? Surga itu identik dengan damai Tenang Terus disitu ada apa? Katanya ada sungai yang mengalir Ada buah-buahan yang bisa dipetik Itu tuh ya Gak usah nunggu nanti Itu ya sekarang Sungai yang mengalir tuh bisa diartikan Rezeki kita ngalir terus Buah yang dipetik misalnya nih Pengen udut, pengen ngerokok gitu ya Ada kita beli Pengen handphone gitu ya Pengen beli handphone ya ada Kan surga itu taman Di taman tuh ya apa aja enak ya gak sih? Di taman tuh ya tenang Damai, pikiran tenang, kerjaan lancar Punya keluarga di rumah sehat semua Seneng, bahagia Pengen apa-apa bisa beli Nah itu ada levelnya Levelnya beda-beda Makanya dibilangnya kan surga itu Nah ya surga ada tingkatannya Itu bahagia juga ada levelnya Ada yang mungkin kita bahagia cukup dengan Misalkan bisa hari ini makan siang bareng Punya temen bisa ada aja ngobrol Itu bahagia kita misalnya Pengen punya handphone ini kebeli Ada mungkin yang surganya bisa beli Mercedes Benz Ada bisa beli Lamborghini Itu ya tingkatan mereka Tapi ketika kita misalkan ngeliat mereka Oh apa namanya Kok dia bisa punya ini, punya itu Kan panas tuh jadinya kan Neraka dong Neraka jadinya Jadi kita yang emosian Yang dengki, yang iri Ya kan Semua-semua jadi Serba Gak terima dengan apa yang dimiliki sekarang Jadinya neraka Jadi menurut tuh jadinya Ya gak usah nunggu nanti Surga dan nerakanya bisa jadi sekarang Tapi itu tadi ya Buah dari proses Mentara prosesnya berjalan terus Ya sampai akhirnya ya Tuhan yang mentuhin gitu Life after life itu ya gimana Dia aja nanti Jadi surga itu ada di? Di mana? Ya mulai sekarang kita udah bisa ketemu surga Di bumi ya? Di bumi juga ada Gitu Bukan-bukan juga ada Memang di bumi kan? Di bumi Betul Kondisi Surga dan neraka tuh lebih ke suasana Kondisi hati ya Lebih ke hati Gitu Makanya itu kan Walal akhiratuh Khoyrul laka minatullah Gak penting prosesnya Yang penting gimana Akhirnya Akhirnya betul Iya betul Iya kayak gitu Iya kan? Iya Akhirnya pokoknya kita jalanin aja Sesuai dengan Apa yang ditentukan Allah kan? Iya kan? Kita dibikin neraka sama orang Iya kan? Kita di fitnah Ditipu Kita kehilangan pekerjaan Ke kehilangan rejeknya Kalau kita berjalan terus Nanti ketemu Akhirnya ketemu apa? Ya ketemu surga lagi Ya ketemu surga lagi Ya surga kita gitu Level kita Tingkatan kita Gitu Yang gak perlu kita lihat-lihat Dibanding-bandingin sama orang Gak perlu Gak perlu ya Jadi bidadari itu apa? Bidadari itu spose Yee bukan Kan udah Kan dari kata-katanya dulu Pasangan Kan feda dari Pembawa Kabar baik Iya Feda dari Apa itu pembawa kabar baik? Iya kalau sejauh ini sih Di Jibril Malaikat Jibril lah Kalau spose kan pasangan Aswa aja Iya ya Itu beda ya? Beda Beda lah Oke lah Iya Lirang